Oke baik Bismillahirrahmanirrahim ya terima kasih kepada kelompok satu ya atau kelompok identitas nasional yang telah melakukan presentasi ya maupun diskusi dengan teman-teman yang telah berpartisipasi ya mudah-mudahan yang lainnya pun sudah memahami atau sudah menyimak apa yang tadi didiskusikan baik sebelum saya mengomentari tadi diskusinya apakah ada yang mau bertanya yang lain kepada saya misalnya ataupun tadi yang belum memberikan kesempatan ada atau langsung saya dulu ya mungkin nanti sambil jalan jika memang ada yang masih bertanya atau sebaliknya mungkin dan saya yang bertanya kepada kalian ya Oke dari berbicara identitas nasional ya berbicara masalah eh kasus setia tadi anda kelompok anda menyinggung masalah Edi Mulyadi itu ya sebenarnya ini harusnya ada perbandingan ya dia karena kasus Edi Mulyadi ini sudah diproses secara hukum gitu sementara kalau kasus sebelumnya yang tidak kalah viral adalah kasus arteria dahlan gitu yang sama-sama mungkin menyinggung salah satu suku di Indonesia namun ya karena dia beliau adalah anggota DPR ya sekecang apapun kasusnya tidak sampai kerana hukum ya tidak tahu MKD di Dewan pun apakah bertindak atau tidak apakah ada yang melaporkan atau tidak karena memang alasannya alibinya bahwa kalau anggota DPR itu punya hak imunitas yang membedakan dengan warga negara biasa mungkin ini pun yang harus anda kritisi ya kalau mungkin nanti ada bab lain yang berkaitan dengan hak imunitas DPR gitu kan apakah itu relevan apakah itu adil atau tidak oke berbicara identitas tadi berbicara masalah bagaimana ada masalah-masalah yang didiskusikan ya apa jenisnya bagaimana kalau ada yang mengklaim ya budaya lain dengan budaya yang lainnya di berbagai negara ataupun di berbagai bangsa terus bagaimana menanamkannya terus tadi ada kasus pembakaran ya benera bahkan tadi juga ada yang menanyakan mengenai bintang ngejora di Papua mungkin juga kita akan melihat kenapa ada apa dengan Papua ya sebagai bagian dari ya Nusantara sebagai bagian dari Indonesia kemudian juga yang tadi terakhir tentang bagaimana dengan yang serumpun gitu ya nah kita akan melihat dulu secara fundamental yang mengenai identitas ya secara prinsip berbicara identitas itu kan bukan hanya berbicara masalah nasional ataupun bangsa dan negara ya atau nation identity tapi berbicara individu saja ini berbicara identitas ya karena di sisi pengertiannya identitas adalah ciri yang melekat ada sesuatu ya kalau bicara masalah ciri yang melekat sesuatu itu kan bisa individu ya apakah Anda semua disini sama enggak satu kelas ini berbicara individu saja saya buka disini-ini kan saya melihat semuanya gitu ya kalau sudah on camp seperti ini ya ternyata beda-beda ya jadi belum tidak dibuat saja sudah ada perbedaan betul enggak? karena ada yang langsung nampak ya yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tapi selain yang nampak juga ada yang memang bersifat formal ya pembuktian atau yang dibuat lah tadi kan ada yang alami mungkin kalau berbicara masalah yang bisa langsung nampak betul itu alamiah ya enggak bisa memprotes misalnya kenapa? kok yang satu mah matanya agak sipit yang satu mah belotot misalnya itu kan yang alamiah gitu kan nantar individu tapi ada yang bisa dibentuk misalnya karakter ya sikap, perilaku itu bisa dididik makanya ada pendidikan tapi juga ada yang bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya apakah dari nama misalnya ya walaupun sama namanya belum tentu kan beda orangnya atau juga mungkin hampir sama orangnya bisa beda namanya belum tentu kalau yang namanya misalnya A.A. Maman itu akan seperti apa bentuk-bentuknya kalau yang bicara Nabila misalnya maka akan seperti Nabila itu ciri-ciri yang perempuan yang berkulit berambut dan bermata kan tidak seperti itu makanya ada juga yang pembuktian yang lebih formal misalnya apa buktinya kalau misalnya kamu Nabila nama kamu A.A. Maman nama kamu Iqbal makanya ada kartu misalnya ya ada akde kelahiran dan sebagainya makanya ada identitas diri ya itu berbicara antar individu saja bisa berbeda gitu kan atau bisa kompleks unsur-unsur yang harus membedakan antara yang satu dan yang lainnya apalagi ini berbicara nation ya berbicara bangsa apa itu bangsa apa itu nation apa coba ada yang harus ingat tadi ada yang menyinggung coba Azizah siapa Nabila Nabila apa nation bangsa itu kalau menurut saya bangsa itu sekelompok orang ataupun sekumpulan orang yang mempunyai tujuan dan juga cita-cita yang sama oke yang memiliki tujuan dan memiliki cita-cita yang sama jadi kalau bicara orang berkumpul ya punya tujuan yang sama orang berkumpul di terminal ini yang naik bis satu bis lalu tujuannya mau kemana mau ke Jakarta misalnya dalam primajasa atau dalam bis guniman kalau hanya tujuan yang sama itu juga mungkin kalau diartikan sebagai sebuah bangsa belum tentu juga ya orang berkumpul di stadion nonton sipak bola ya belum tentu berkumpul memiliki tujuan yang sama memiliki cita-cita yang sama itu jadi jadi sebuah bangsa tapi mungkin ada hal ada mana yang lebih mendalam orang berkumpul karena apa harus ada asma menuju alasan berkumpul dia itu karena apa kira-kira apa coba yang lebih mendalami lagi betul ya ada tujuan ada cita-cita tapi ada yang paling mendalam apa yang paling eh gitu ya kenapa bisa berkumpul yang akhirnya menjadi sebuah nation state negara bangsa yang tadi Anda bicarakan coba ada hal apa coba yang makna lain dari bangsa itu karena faktor apa berkumpul betul tujuan betul tapi kan tadi saya contohkan apakah asal berkumpul asal punya tujuan kira-kira apa selain Anda punya tujuan selain Anda punya cita-cita manusia itu punya apa ini yang sering dibandingkan dengan ya apa feeling perasaan ya feeling ya yang dibandingkan dengan selalu dibandingkan saya tidak punya harta tapi saya punya hati dan perasaan ya ya walaupun manusia itu punya cita-cita kan ketika seseorang punya cita-cita punya tujuan kan akhirnya punya cinta kan kan selain harus walaupun tidak punya materi tapi punya perasaan ya pada prinsipnya bahwa bangsa itu orang yang berkumpul karena perasaan yang sama ya punya nasib yang sama nah untuk punya nasib yang sama itu kan banyak faktor tadi ya ini pun nanti akan menjawab bagaimana bisa muncul negara serumpun ya tapi tidak menjadi satu negara coba kalau contoh negara serumpun itu kalau di Indonesia dengan negara mana saja Malaysia Singapura satu rumpun apakah menjadi satu negara yang sama tidak tidak Pak tidak berarti ada perasaan yang beda kan gitu ya walaupun mungkin punya ciri yang sama betul apa betul jadi ini sulit kalau bicara masalah perasaan ya berbicara masalah rasa berbicara masalah tadi ya Korea itu punya dua ya walaupun mungkin satu ciri satu rumpun juga terpecah menjadi dua ya bahkan bermusuhan itu pun bermusaha masalah rasa oke makanya dalam unsur-unsur pembentukan internasional ada faktor coba ya ada dua faktor besar kenapa bisa muncul nation identity itu coba yang tadi ingat materinya yang pertama faktor apa jadi alasan berkumpulnya alasan tujuannya nanti akan dijawab oleh dua faktor itu sebenarnya coba tadi juga ada sudah dipresentasikan faktor-faktornya ya dua faktor dua faktor tapi ada dibagi-bagi lagi yang satu mah ini 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 yang faktor yang kedua unsurnya ini 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 coba ayo faktor pendorong dan penarik bukan pak bukan bukan yang itu faktor objektif dan subjektif oke Devina ya betul berusaha Devina faktor objektif dan subjektif coba kita lihat yang objektif dulu meliputi apa saja yang objektif itu objektif meliputi faktor geografis ekologis dan demografis oke berbicara ekologis demografis dan geografis ya mungkin Anda pernah ingat syarat satu negara itu apa syarat berdiri sebuah negara itu ini mungkin materi yang pernah Anda dengar di sekolah di materi PKN di sekolah negara mau dibentuk nih apa syarat utamanya kalau ingin membuat sebuah negara itu adanya pemerintah adanya warga negara dan adanya wilayah atau tempat oke sebenarnya kalau dari bicara objektif berbicara masalah wilayah geografis ya terus tadi warga negara penduduk nah ini sebenarnya itu faktor objektif ya kalau kita lihat karena memenuhi unsur ada demografi oke sekarang bicara misalnya geografis tempat wilayah dunia bumi ini luas enggak sih luas mungkin kalau dibandingkan apakah dengan hati saya lebih luas bumi atau luas hati saya ini juga perlu tapi seluas hati sekali luasnya hati saya kalau dibandingkan dengan Samurda Hindia kayaknya masih lebih luas Samurda Hindia ada orang ini malam minggu karena ada orang selalu bercerita laki-laki itu kamu tidak tahu betapa besarnya hati saya pada kamu kalau dibandingkan dengan Gunung Galunggung ya masih besaran Gunung Galunggung oke kita bicara Indonesia Indonesia punya wilayah enggak letak geografis terdiri dari apa saja wilayah Indonesia itu secara umum tempatnya wilayahnya kepulauan kepulauan berarti kalau konsep Nusantara kepulauan itu ada apa saja dalam kepulauan itu dibagi dua ya biasanya dibagi dua biasanya apa saja coba kira-kira luas letak Indonesia itu wilayah Indonesia itu dari satu daratan dan perairan daratan atau lautan dan perairan karena kalau misalnya daratan ada air juga misalnya danau danau itu daratan air tapi kan bukan disebut lautan atau air tapi tetap aja disebut daratan berarti katakanlah mungkin kalau lebih spesifiknya lagi laut dan darat betul ya oke mana yang lebih luas Indonesia itu wilayah lautnya wilayah daratannya perairannya perairannya sekarang berbicara masalah penduduk penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di darat lebih banyak tinggal di laut katanya laut lebih luas di daerah mungkin tidak ada ada yang tinggal di laut di sini barangkali Siti Patema itu anggota Putri Duyung atau keluarga besarnya Rokidul saya tinggal di Cibat Ujah di Patria Selatan oh dengar siapa saya kan cucunya Rokidul kenapa orang tidak mau atau kebanyakan orang tinggal di laut eh di darat daripada di laut coba apa patut apa termasuk buaya buaya juga mungkin di darat banyak tidak ada yang di laut kenapa tidak ada orang yang tinggal di laut selain geografis ada ekologis jadi tidak semua tempat itu bisa dihidupi betul tidak atau betul bahkan tidak semua daratan pun bisa ditinggalkan kalau tidak memenuhi unsur ekologis jadi penting wilayah itu tapi tidak asal wilayah harus memenuhi unsur ekologisnya manusia bisa hidup juga dengan tumbuhan dengan makhluk-makhluk yang lainnya berarti penting ya wilayah itu bagi sebuah negara tapi tidak asal wilayah sekarang wilayahnya ada tapi tidak punya penduduk menjadi sebuah bangsa tidak misalnya di Kutub itu wilayah kan daratan mungkin walaupun dingin di sana ataupun gurun, pasir banyak yang kosong kenapa tidak ada bangsa di sana karena tidak memenuhi unsur ekologisnya atau sekarang sebaliknya bangsanya ada tapi tidak punya tempat atau wilayah geografis itu bermasalah tidak itu mungkin sebuah bangsa yang hanya punya hati dan perasaan itu tidak punya tempat contoh bangsa mana coba bangsanya besar luas tapi tidak punya tempat sampai dia ingin menjadi sebuah negara harus merebut tanah orang lain wilayah orang lain itu bangsa mana contohnya yang sekarang mungkin sering Anda dengar Yahudi bangsa Yahudi itu bangsa besar dalam beberapa kitab suci dijelaskan itu bangsa kuno punya sejarah kuno tapi masalahnya tidak punya wilayah tersebar ke berbagai penyuruh dunia bahkan di Eropa dan pernah dibantai juga selalu berkonflik dengan ras-ras lain yang di tempat dia tinggal Hitler itu pernah membantai jutaan Yahudi setelah perang dunia kedua Yahudi diberikan kesempatan atau dirindungi oleh Inggris oleh sekutu sehingga merebut ada upaya jionisme nah itu pentingnya sebuah wilayah sebuah tempat tidak yang cukup dengan satu nah sekarang tadi misalnya kenapa ada negara serumpun misalnya berbicara masalah tempat orang atau manusia itu kan walaupun bisa hidup di semua ekologis tapi kan ada adaptasi yang tidak bisa mudah kebanyakan manusia walaupun misalnya orang yang hidup di Eropa dan yang di Asia itu bisa berbeda mungkin Anda betah tinggal di Asia di pulau Jawa tapi kalau Anda pindah ke pulau ke benua lain mungkin akan ada adaptasi baru kan tidak cocok iklimnya ya sehingga ketika orang ya tinggal dalam suatu letak geografis itu akan menentukan ciri ataupun karakter orangnya bahkan budayanya bahkan juga sampai kebahasanya oke jadi akan orang yang berkumpul dalam satu tempat misalnya di pulau Jawa aja dibagi kalau sekarang misalnya dua suku Jawa dan Sunda katakanlah di bagian barat Sunda mayoritas aslinya terus ada suku Jawa itu kan mereka karena bisa berbeda bahasa karena letak tinggalnya beda antara di Parahiangan dan yang di Jawa Tengah Jawa Timur itu berbeda di Pasudan itu berbeda dengan wilayah sehingga punya bahasa yang berbeda jadi akan membuat adaptasi baru tapi kita lihat lebih luas lagi ke Indonesia katakanlah ya selalu berbicara masalah suku-suku bangsa berbicara masalah Indonesia sebagai Nusantara apakah Nusantara itu hanya Indonesia secara objektif kan kepulauan di sekitar Asia Tenggara sebagian besar Indonesia tapi kan anak-anak bilang tadi ada yang serumpun yang sama-sama satu letak geografis kepulauan Nusantara yang berjajar dari Asia dari Samudah Hindia sampai Samudah Pasifik di atas itu ialah yang menggambarkan artinya ada satu rumpun artinya dengan yang wilayah-wilayah yang lain ada kesamaan budaya makanya apakah benar enggak ada mengklaim budaya Malaysia itu mengklaim budaya Indonesia jangan-jangan itu di Malaysia juga ada budaya tersebut makanya ini sebagai autokritik kalau masalah mengklaim wilayah ataupun mengklaim budaya itu kalau kita memang benar misalnya mengklaim Malaysia ataupun kebangsa lain terhadap jati diri bangsa kita terhadap budaya bangsa kita persoalannya apakah bangsa kita mau enggak atau sudah merawatnya enggak budaya tersebut jangan-jangan kita enggak peduli terhadap budaya kita sehingga diklaim oleh negara yang satu rumpun angklung misalnya apakah benar bangsa kita cinta angklung merawat angklung atau menjaga angklung sebagai kekuatan hukum secara hak patentnya mungkin tidak kan gitu lebih baik lebih seneng budaya lain daripada memulai ataupun melestarikan angklung termasuk batik baru kalau sudah diklaim oleh bangsa lain kita barulah uring-uringan oke jadi yang namanya Nusantara otomatis apalagi yang satu rumpun Melayu itu pasti memiliki kesamaan karena satu wilayah objektif pertanyaannya kenapa tidak menjadi satu negara ada faktor sub sub jek sif nya apa apa itu yang subjektif coba bacakan coba lihat materinya historis sosial politik dan kebudayaan historis itu sejarah berarti ada perbedaan sejarah kan walaupun sama satu objektif satu kawasan tapi beda sejarahnya apa yang membedakan sejarah Indonesia dengan sejarah Malaysia sejarah apa kemerdekaannya mungkin kenapa harus merdeka dua negara itu sebelum merdeka mereka diapain dulu dijajah dijajah dulu sama gak yang menjajahnya berbeda jadi itulah yang subjektif beda rasa kalau Indonesia siapa yang menjajahnya Jepang selain Jepang Jepang itu urusan lain karena yang paling lama Belanda dan Inggris kalau Malaysia nya oleh Inggris kita oleh Belanda jadi rasanya beda walaupun satu wilayah satu kawasan satu rumpun beda pelakuannya sehingga memiliki nasib yang berbeda antara kedua bangsa yang serumpun itu tapi lihat apakah di wilayah yang di Indonesia kan minggu lalu sudah saya katakan Indonesia negara yang bangsa yang multi school walaupun misalnya di dalamnya terdapat suku-suku bangsa tapi kan mereka pada umumnya sama rasnya itu Melayu Sunda Jawa Melayu ciri fisiknya Batak tapi coba di kawasan timur Melayu bukan Mongoloid rasnya kawasan timur Indonesia Asia bukan itu wilayahnya kulturnya coba ada sekelain suku Melayu bangsa Melayu di kita ada bangsa apa yang di kawasan timur ada yang berbeda gak tadi yang disebut juga oleh pertanyaan tentang bintang gejora siapa tadi saya pak pertanyaan saya pak iya itu bangsa itu suku mana itu wilayah mana Papua sama gak dengan oke walaupun kita ada Jawa ada Sunda ada Batak itu kan sama lah relatif sama gitu cirinya banyak persamaannya tapi dengan Papua beda gak berbeda sangat berbeda karena berbeda ras induknya tapi kenapa dengan Papua bisa satu negara sedangkan dengan Malaysia yang satu rumpun bisa berbeda ya kembali ke masalah objek subjektif ke masalah rasa tadi tidak menjamin artinya bahwa untuk menjadi sebuah bangsa dan negara itu tidak harus sama betul gak tidak harus sama ciri secara fisik kita yang berbeda bisa satu negara ketua bangsa Amerika yang sudah saya jelaskan juga bisa menjadi satu negara satu bangsa karena faktor pembentukan keluarga negaraan di Amerika Serikat mungkin bagi kawasan lain kenapa kamu bisa menjadi satu negara satu bangsa karena sama cirinya di Eropa Inggris Prancis Itali mereka satu budaya satu agama satu bahasa relatif lebih mudah jadi rasa itu bisa dilimbul lewat berbagai cara kasus yang lain tadi Korea sama tapi terpecah belah di Mur Tengah sama tapi terpecah belah juga negara-negara dan bangsa-bangsanya Singapura dan Malaysia itu satu kawasan satu rumpun satu sejarah beda sedikit faktor subjektifnya yaitu faktor politik akhirnya mereka bisa menjadi negara yang berbeda bangsa yang berbeda jadi banyak indikator yang menentukan tadi ya yang menentukan ciri-ciri negara ataupun identitas nasional tersebut nah pertanyaan kalau kita lihat Indonesia dengan berbagai macam kasus tadi yang menimpa apakah kenapa harus kita misalnya mempertanyakan perbedaan suku-suku bangsa di Indonesia apakah tentang Arteria Dahlan apakah tentang tadi ya Edi Mulyadi misalnya ketika misalnya negara yang seperti kultur multi kita seperti Indonesia seperti Amerika Serikat gitu ya apakah apakah dengan terbentuknya entitas baru itu harus hilang entitas aslinya budaya daerahnya ciri-ciri daerahnya ciri-ciri kedaerahannya misalnya kalau tentang Arteria Dahlan itu yang berbahasa suna dalam rapat kejati tolong pecat ini Indonesia ini NKRI itu bahaya seorang pejabat pakai bahasa suna walaupun kita oke punya bahasa persatuan betul nggak bahasa Melayu bahasa Indonesia apakah harus mendeskreditkan bahasa yang lainnya justru ini juga harus Anda pahami yang namanya budaya nasional itu bukan budaya baru paham nggak kita ini tidak melahirkan asimilasi budaya tetap tetap yang suna tetap suna yang jawa tetap jawa begitu pun dalam hal agama apakah dengan Indonesia kita harus membuat agama yang baru agama dulu memang sempat ekstrim padahal kan tidak yang islam silahkan tetap islam yang non islam juga silahkan non islam jangan sampai ingin disebut Pancasilais misalnya yang islam masuk gereja dan sebagainya itu kan lakum nyelukum waliyadin jadi ini yang kerap menjadi persoalan kita jadi kita ini masih mempertanyakan identitas kenapa lu berbahasa itu kenapa lu harus begini kenapa lu begitu yang objek itu tidak bisa dirubah apakah dengan misalnya orang Papua yang berwarna kulit gelap lalu kita harus mengatakan lu jangan terlalu gelap dong coba kalau Indonesia sudah sedikit diterang-terangin apakah harus seperti itu kita atau ke saya bisa saja Anda Pak ini kan Indonesia bisa gak Bapak ini jangan terlalu cakep misalnya biasa-biasa aja kan gak bisa ya ini yang kerap bersalah padahal padahal tidak melahirkan entitas baru tetap ciri-ciri lokalnya ciri-ciri daerahnya itu tetap harus ada jadi budaya daerah itu adalah budaya nasional oke tadi berbicara masalah Papua berbicara masalah Bintang Kejora itu kan upaya rekonsidasi Gus Dur yang memang Gus Dur waktu menjadi presiden itu sangat ekstrim sangat kontroversial bahkan yang merubah nama Papua pun adalah Gus Dur sebelum Gus Dur itu namanya bukan Provinsi Papua dan Papua Barat tapi Irian Jaya tau gak arti Irian itu provinsi Irian itu buatan Soekarno jadi dulu itu pas gabung ke Indonesia Papua itu diganti oleh Soekarno dengan Irian Jaya Irian itu adalah singkatan ikut Republik Indonesia anti-Nederland nah Gus Dur mungkin ingin menghilangkan ingin melihat ingin ada pengakuan gitu tentang bangsa suku bangsanya itu Papua kan wilayah namanya kan mereka orang bangsa Papua sehingga disebut Provinsi Papua sehingga negara yang tidak satu dengan Indonesia itu Papua Nugini kan nama negara yang berbatasan dengan Papua Provinsi Papua itu itu pengakuan sebenarnya jadi ada faktor politis yang harus kita waspadai dalam hal betul kita ini NKRI tapi dalam beberapa wilayah seperti Aceh Seperti Papua mereka yang memangin secara dibandingkan dengan suku bangsa yang lain dengan mereka itu relatif lebih banyak perbedaan daripada persamaannya Aceh itu secara historis secara kultural ada banyak perbedaan jadi bukan Melayu Aceh itu coba tanya secara sisiologis Aceh itu bukan Melayu seperti Batak seperti Minang seperti yang lainnya Aceh itu bangsa yang unik gitu ya tapi mungkin Aceh relatif bisa lebih tertangani karena minimal agama yang dianutnya sama dengan yang banyak dianut oleh bangsa lain atau suku bangsa lain nah kalau Papua itu kompleks masalahnya dari cirinya pun berbeda-beda sangat beda dengan yang lain dari sisi ras mereka negrowid berkulit hitam walaupun tadi ada persamaan sejarah kan tidak langsung bergabung tahun 1945 kan Papua itu betul kan mereka gabung ke Indonesia setelah kita hampir 20 tahun merdeka lewat operasi militer jadi Belana tidak langsung menyerahkan wilayah Papua sehingga tipis sejarahnya makanya ada faktor politis yang bisa memperkuat Papua tadi mungkin supaya Papua itu bisa tetap bagian dari NKRI diberikan tadi Gus Dur memberikan tadi Benera Bintang Jorak silahkanlah sebagai bentuk kearifan lokal bukan berarti membolehkan untung berdeka tapi minimal mereka terakomodir adalah kepentingannya di Aceh juga sekarang kan di Aceh ada partai Aceh ada partai lokal karena ingin mengakomodir itu walaupun itu terlalu tidak etis tidak baik bagi negara kesatuan tapi ya itulah kita harus memenuhi unsur-unsur politis yang relatif tidak membuat perpecahan yang lebih besar lagi jadi ya bahkan kita pun selain Aceh Papua pernah punya provinsi yang tidak ada hujan tidak ada angin Timur yang sekarang menjadi Timur Leste tidak ada ikatan historis tidak ada ikatan budaya itu kan berintegrasi lewat proses politik lewat invasim mungkin dianggap bahwa kita itu pernah menjajah Timur Leste pernah menaklukkan Timur Leste sehingga takluk terhadap Indonesia sehingga mereka memilih untuk terpisahkan lagi dengan Indonesia oke jadi banyak faktor ya teman-teman semua selain tadi gitu ya yang disebutkan yang instrumental dalam undang-undang dasar 45 itu ada identitas yang dibuat secara formal seperti apa bahasa ya kita memilih bahasa Melayu walaupun tidak harus tadi ya menghilangkan bahasa daerah terus juga apa bendera ya merah putih itu kan identitas dalam undang-undang dasar tentang lambang negara ya lagu kebangsaan itu kan identitas juga selain juga burung Garuda sebagai lambang negara yang mungkin juga dijelaskan dalam undang-undang itu tentang makna-maknanya ya mana-mana satu oke itu mengenai Papua mengenai yang serumpun tadi saya sudah jawab ya jangan-jangan itu memang ada di tidak bukan Indonesia bukan hanya milik Indonesia mungkin juga sama ada kesamaan dengan Malaysia walaupun memang ada itu benar milik Indonesia jangan-jangan kita tidak tidak merawatnya gitu kan ini satu sama dengan pertanyaan yang saling mengklaim ya oke yang paling tidak itu dulu yang dapat saya sampaikan apakah ada yang mau bertanya ataupun mengkomentari apa yang barusan saya sampaikan kait materi ini atau pertanyaan hal-hal lain oke atau begini ya paling tidak untuk minggu depan walaupun misalnya ini saya lihat tadi di fakultas sedang persiapan kembali untuk luring di minggu ini mudah-mudahan tidak ada kendala kalaupun misalnya saya sendiri mungkin agak ragu-ragu atau mungkin ragu-ragu untuk ke kampus ya kita nanti sepikuti aja walaupun kita tidak kuliah di kelas kita lah cari media lain ya boleh Zoom atau Google Meet ataupun apapun ya karena percaya pun walaupun dipersiapkan ya sekarang saya lihat sedang beres-beres di kampus ya saya masih sedikit agak ragu ya untuk datangkan lagi ke kampus ya apalagi kan kalau saya kenapa saya ini karena kan saya ini banyak kelas gitu ya pindah-pindah ruangan ya kalau mungkin saya hanya harinya hanya dua kelas tiga kelas mungkin tidak masalah ini kan saya sering berhadapan dengan berbagai mahasiswa di berbagai jurusan jadi khawatir ini pun ya beresiko ya untuk itu mohon nanti kita bisa diskusikan karena ada PJ kelas juga kan ya mungkin nanti bertanya ke saya bagaimana kuliah kita tapi sekali lagi apapun kondisinya luring-daring kita harus sudah siap oke kalau pun tidak ada kita cukupkan dulu untuk materi kuliah hari ini atau kuliah pengganti di bab ini jangan lupa ya jaga kesehatan tetap berdoa tetap semangat ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan diberikan keselamatan oleh Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak ya tutup ya ya Pak yep selamat menikmati